Pertanyaannya, strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Bapak lakukan dalam 5 tahun ke depan untuk mendorong peningkatan teks rasio sekaligus peningkatan penerimaan zakat dan wakaf? Kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab waktunya 2 menit dari saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Masalah penerimaan negara ini sangat krusial. KPK sendiri mengatakan bahwa seharusnya kita menerima 4.000 triliun tiap tahun, tetapi ternyata hanya 2.000 triliun berarti ada kebocoran 2.000 triliun. Kalau saya selalu mengatakan kebocorannya 1.000 triliun, ternyata KPK mengatakan lebih. Dalam tahun 1997, waktu order baru, Indonesia sempat teks rasio-nya 16 persen. Sekarang merosot jadi 10 persen. Berarti kita kehilangan kurang lebih 60 miliar dolar tiap tahun. Apa langkah konkret kami? Sebetulnya Malaysia dan Thailand, teks rasio-nya sudah 19 persen. Dan mereka melaksanakan program pakai information technology dengan menggunakan komputerisasi sehingga semua transparan. Dan dengan demikian cepat bisa naik sampai 19 persen. Saya yakin dengan program informatika, penggunaan teknologi, transparansi, kita bisa belajar dan contoh dari negara lain, kita pun bisa kembali ke 16 persen, bahkan 19 persen. Kalau ingin menaikkan teks rasio seperti yang pernah Bapak Prabowo sampaikan, dalam satu tahun akan menaikkan teks rasio dari 10, menjadi 16 persen. Kalau dalam setahun naiknya drastis seperti itu artinya akan ada 5 persen kurang lebih, 5 persen dari GDP kita 15 triliun rupiah, 5 persen artinya 750 triliun yang itu akan ditarik menjadi pajak. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock ekonomi. Oleh sebab itu yang ingin kita kerjakan adalah menaikkan teks rasio secara gradual dengan membangun sebuah teks base yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sudah kita lakukan sejak kita melakukan teks amnesty. Teks amnesty ada deklarasi 4.800 triliun dan kita mendapatkan income dari sana 114 triliun tahun itu. Kita ingin agar teks base kita semakin besar sehingga income negara juga akan semakin banyak. Tetapi kalau langsung seperti yang disampaikan tadi, saya kira ini akan memberikan shock ekonomi. Karena 750 triliun akan ditarik sebagai penerimaan di pajak. Baik, jadi mungkin Pak Jokowi salah menangkap. Saya tidak mengatakan naik kembali 16 persen dalam satu tahun. Tetapi harus ada usaha real. Dan salah satu caranya adalah tadi dengan menerapkan program informatika, penggunaan teknologi informatika dan sistem yang sangat transparan itu bisa cepat menaikkan. Dan saya sangat setuju kami pun ingin melebarkan teks base. Tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi. Tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar yang seharusnya dia bayar.